Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya Jangan lupa subscribe Like, nyalakan lonceng notifikasi Dan juga share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga Platform media sosial Anda Dan juga grup-grup whatsapp yang Anda miliki Supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan edukasi Di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Oke, kita mulai market outlook kita hari ini Untuk Senin 15 Juni 2020 Mengawali minggu yang baru Kalau kita lihat penutupan Dow Jones terakhir Mereka mencatatkan positif 1,9% di 25.606 Nasdaq plus 1,01% S&P 500 plus 1,31% Futsi London plus 0,47% CIC Perancis plus 0,49% Hanya Dax Frankfurt yang minus 0,18% Lalu kalau kita lihat Telkom NYC atau Telkom yang diperdagangkan di New York Mencatatkan positif 1,76% Dan Eido Dan Eido ETF Indonesia di Amerika Mencatatkan positif 3,53% Dan kalau kita lihat saat ini Semua komoditi ada dalam teritori hijau tipis ya Oil plus 0,03% 36,26% Gold plus 0,09% 17,37% 0,30% Timah plus 0,07% Nickel plus 0,49% Kemudian coal Newcastle plus 0,19% Rotterdam plus 0,34% Dan CPO plus 0,08% Jadi kalau kita lihat Semua komoditi berada dalam teritori hijau tipis Lalu bagaimana dengan sentimen regional hari ini Kalau kita lihat sentimen regional Market Asia dibuka oleh Nikkei dengan minus 0,73% Dengan tekanan yang cukup berat dari Dow Jones Future 1,26% Dow Jones Future minus di Rp25.209 Ini akan membuat market Asia akan sedikit tertekan Tapi kalau kita lihat kemarin market Indonesia menunjukkan anomali ya Dengan tertekan sempat di bawah Support 4810 Kemudian dia memantul kembali di 4880 Apakah hari ini market Indonesia akan mengikuti Market Asia kembali Merah Atau kembali akan memantul Kalau menurut saya 65% Market Indonesia akan cenderung ditekan atau memerah Tapi kalaupun memerah Hanya memerah tipis seharusnya Untuk saham-saham pilihan yang kami pilihkan Di cara kaya Anda bisa lihat di rekomendasi harian maupun rekomendasi mingguan kami Sedangkan hasil dari rekomendasi kami Dapat anda pantau di instagram carakaya.id Lalu kalau kita lihat dari Saham-saham apa yang patut diperhatikan Saham-saham yang patut diperhatikan adalah Saham-saham yang tentunya akan membagikan dividen Hari ini ada waskita yang akan memberikan dividen Sebesar 3,4557 rupiah Kemudian ada INPP yang akan membagikan dividen 4,5 rupiah Dan juga Di hari esok ada saham wika yang akan membagikan Dividen 50,955 rupiah Raja dengan 5,23 rupiah Imas dengan 5 rupiah Dan tentu yang Banyak ditunggu-tunggu orang Yaitu PT BA PT BA akan membagikan 326 rupiah Dividen Di tanggal 18 Juni 2020 Jadi Bagi para Pemburu dividen Ada beberapa saham yang bisa anda lihat-lihat Anda perhatikan untuk Melihat Kemungkinannya Apakah anda mau cuma ambil dividennya Atau anda akan tradingkan Atau anda investasikan Keputusannya Kembali terserah kepada anda Berdasarkan analisa yang telah anda buat Trading plan yang anda buat Dan juga money management Yang anda lakukan Dengan disiplin Karena tidak ada artinya trading plan dan money management Tanpa kedisiplinan yang baik Terima kasih banyak Selamat pagi Tetap semangat Tetap sehat Maju terus Dalam menggapai profit maksimal Di bursa saham Indonesia Sampai ketemu lagi Di market review maupun rekomendasi yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!